Pedang Bengis Sutera Merah Jilid 10 Seorang laki setengah baya masuk dengan langkah besar setelah memberi hormat lalu berkata, Salam untuk Pangcu. Pui Chie melihat orang setengah baya ini adalah orang yang datang ke Losman menjemput dirinya kemudian di tengah jalan dijatuhkan dari kudanya itu, tak disangka dia menjabat sebagai pengurus utama juga. Shin Kiam Pangcu bertanya, Urusan penting apa? Pengurus utama cabang yang bermarga Lao Chow itu membungkukan badan berkata, menurut berita dari anak buah, Pui Chie telah muncul di Chow Yang. Pui Chie terharu hatinya, dia tahu ini pasti perbuatan bota suseng. Shin Kiam Pangcu mengibaskan tangannya berkata, Ya, sudah tahu pergilah. Perintahkan awasi dia dengan cermat. Pengurus utama cabang Lao Chow berlalu dengan hormat. Terima perintah. Yifa Yao Chie matanya bersinar, mukanya berubah tapi orang lain tidak memperhatikannya. Pui Chie yang duduk bersandar tepat di depannya bisa melihat semua itu. Shin Kiam Pangcu memandang Tikuang Beng, berkata, Pengurus utama. Hamba di sini. Segera atur. Siapkan operasi malam, menurut perintah. Sorotan metu Shin Kiam Pangcu yang bengis memandang Pui Chie yang sedang duduk bersandar di tembok, dengan suara menyeramkan dia berkata, Pergilah selangkah lebih dulu dari Pui Chie seraya mengangkat tangannya. Pui Chie sepasang metu melotot, tidak berkedip dengan amat benci dan dendam dia memandang musuhnya. Yifa Yao Chie matanya berputar, dengan cepat-cepat berkata, Pangcu, jangan bunuh dulu dia sekarang. Shin Kiam Pangcu memutar kepalanya berkata, Kenapa aku ada sebuah akal? Penasihat utama ada akal apa? Pangcu silakan kemari. Aku akan katakan. Shin Kiam Pangcu menurunkan telapak tangannya. Dia berjalan ke tepi pintu penjara, Yifa Yao Chie mendekat dan berbisik di tepi. Telinganya. Shin Kiam Pangcu merenung agak lama baru berkata, Ini terlalu beresyukur. Yifa Yao Chie ketawa dan berkata, Aku yakin, ini tidak akan meleset, dijamin. Shin Kiam Pangcu terdiam lama, matanya memandang Pui Chie, lalu dia menganggukan dan berkata, Baiklah. Penasihat utama boleh mencoba, tapi hati-hati. Yifa Yao Chie tertawa dan berkata, hamba akan hati-hati menjalankan tugas ini. Shin Kiam Pangcu metu berkedip-kedip dengan suara rendah berkata, Orang ini aku serahkan padamu habis bicara, dia angkat kaki meninggalkan tempat itu. Pui Chie bingung sekali. Entah siasat apa yang disusun Yifa Yao Chie. Karena ilmu silatnya sudah lenyap, dan dirinya berada dalam tahanan bawah, banyak berpikir juga percuma. Yifa Yao Chie menutup rapat-rapat pintu penjara, lalu membalikan badan mendekati Pui Chie. Dengan suara kecil berkata, Si baju ungu, kelihatannya kau seperguruan dengan Pui Chie. Hati Pui Chie tergugah, dia langsung bilang, Ya. Yifa Yao Chie matanya berputar, mengerutkan kening mengangguk, lalu berkata, Apakah kau tahu, kau mau dihukum mati? Pui Chie menggigit bibir berkata, Apakah artinya mati? Aku sudah tidak peduli. Yifa Yao Chie alis halusnya terangkat. Berkata dengan suara yang lebih rendah lagi, Aku bisa menolongmu, asal kau mau membantu aku menyelesaikan sebuah urusan. Mencari kesempatan hidup adalah watak setiap manusia. Apalagi bagi seorang pesilat, mati juga harus pada tempatnya, mendengar perkataan Yifa Yao Chie tergerak juga hati Pui Chie. Dia berpikir, barusan dia berbisik-bisik dengan Shin Kiam Pangcu mungkin mau menjalankan suatu siasat. Dia berkata dengan suara masam, Kau mau melakukan permainan apa lagi? Perkataan yang benar. Aku bukan anak umur tiga tahun. Kau sekarang adalah kura-kura dalam guci, takut apa untuk bertarung nyawa sekali lagi? Anggap saja berjudi, kau sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kalah. Bukankah begitu? Betul juga, orang sudah pasti harus mati, apalagi yang harus ditakuti? Setelah dipikir-pikir lalu Pui Chie berkata, Baiklah, katakan saja apa yang kau inginkan. Bawa aku menemui Pui Chie. Kau mau bertemu dengan Pui Chie M.M. Kenapa sebab, aku? Kau bisa berjasa luar biasa membantu perkumpulan Shin Kiam Pang, melenyapkan satu musuh kuat. Kau salah. Aku, beritahumu sebenarnya, aku belum pernah jatuh cinta pada seseorang, tapi begitu aku bertemu dengan Pui Chie, aku, tak bisa menahan perasaanku. Aku suka padanya. Hati Pui Chie bergetar keras, dinilai dari perbuatannya dan pertama sampai sekarang, perkataannya bisa dipercaya, niat untuk mencari jalan hidup bertambah lagi. Dia bukan takut mati, tapi belum boleh mati, sesudah berfikir begitu, dengan perlahan dia berkata, bagaimana caramu menolongku? Sepasang matu Yefayawci bersinar, dengan sangat girang dia berkata, kau setuju mempertemukan aku dengan Pui Chie. Dengan tidak ragu-ragu Pui Chie menjawab, bisa tentu bisa sebab yang diinginkannya adalah dirinya sendiri. Sepasang matu Yefayawci bersinar indah, ditarik-tariknya selendang sutera merah di pundaknya, dia berkata dengan genit, kau juga harus beritahu tentang masalah perkawinannya. Ini seperti duri menusuk tempat sakitnya Pui Chie, dengan menggigit bibir berkata, tidak ada apa-apa yang bisa diberitahu padamu, perkawinannya hanyalah sebuah sandiwara yang menyedihkan. Sandiwara menyedihkan ya. Kalau begitu dia tidak mencintai istrinya, aku hanya bisa berkata begitu saja. Yefayawci menengadah kepalanya, berpikir dengan serius, di bawah sorotan lampu, potongan wajahnya sangat memikat, boleh dibilang salah satu perempuan cantik di dunia persilatan. Tidak terasa hati Pui Chie ikut melamun, lama sekali Yefayawci memandang Pui Chie dengan tegas berkata, di sini kita tidak boleh berkata banyak, sekarang aku pulihkan dulu ilmu silatmu. Pui Chie merasa senang sekali, selagi mau bicara Yefayawci dengan isyarat tangannya melarang, secepat kilat dia menjulurkan jarinya, ditotoknya beberapa kali tubuh Pui Chie. Segera udara pernafasan yang utama mulai berputar tenaga murninya sudah pulih, Pui Chie senang luar biasa. Dengan suara amat kecil, Yefayawci berkata, ingat, kau tidak boleh menunjukkan bahwa tenaga dalammu sudah pulih, harus berpura-pura seperti yang masih le, mah, tetapi harus terus waspada, sedikit pun tidak boleh kecolongan sekali gagal habislah semua. Sekarang kau tunggu sebentar, aku mau mengatur dulu semua habis berkata dia membuka pintu penjara lalu pergi. Orangnya sudah menghilang, tapi bau wanginya masih tersisa. Pui Chie merasa semua di luar dugaan, tapi hati juga kusut, Yefayawci berbuat begitu karena cinta. Apakah dirinya bisa menerima? Cintanya? Apakah akibatnya? Diri sendiri sudah menikah, meskipun melakukan perkawinan yang menyedihkan. Tapi nama suami istri tetap ada. Bagaimana menyelesaikannya? Kalau dia ditolak, harapan hidup di depan matah hilang, harapan almarhum suhu dan janji-janjinya dengan orang lain semua tak akan terlaksana. Semua bertentangan, kesusahannya tidak akan dapat dipecahkannya. Di dunia ini untung dan rugi, baik dan buruk sama seperti satu barang dua muka menyatu. Susah dinilai juga susah dibuang dan diambil. Dalam keadaan melamun, sesosok bayangan muncul. Dia ketua Shin Kiampang, Fei Chen. Darah Pui Chie mendadak menjadi bergolak, dia ingin sekali menyergap tapi setelah dipikir lagi dengan mengandalkan tangan kosong mana bisa menangkap musuhnya. Tusing Sien masih di tangan musuh, ada lagi Pak Kiam, papan nama hitam kecil, buku pusaka, Giyok Ju Yei semua, tentu sulit diambil kembali. Ada pepatah mengatakan, selama gunung masih hijau tidak takut kehabisan kayu bakar. Urusan kecil tidak bisa disisihkan, pasti akan merusak semua urusan besar, pesan Yifayao Chi masih mengiang di telinganya. Akhirnya dia bisa menahan diri dengan terpaksa, pura-pura seperti bodoh. Shin Kiampang Chu mendekat, memandang Pui Chiei lama sekali. Kemudian Pang Chu mengangguk, dia merasa puas. Balik badan dan pergi. Pui Chiei geram sampai hampir menyemburkan darah, untung semua masih bisa teratasi. Sejam kemudian Yifayao Chi yang pergi sudah kembali lagi, dia sudah berganti pakaian. Akting mood bagus sekali katanya. Yifayao Chi menyodorkan Pak Kiam berkata, pasangkan, kita pergi. Pui Chiei memasang pedangnya di pinggang, tegang, terharu juga ada sedikit penyesalan sebab dirinya membohongi Pifayao Chi. Pifayao Chi berkata lagi, kalau kau keluar harus bunuh satu orang. Pui Chiei spontan terperanjat berkata dengan suara bergetar bunuh satu orang. Ya, siapa? Tusing Sian. Pui Chiei membelalakan mata menyorotkan sinar yang menakutkan. Dengan kesal berkata, tidak bisa. Jangan keras-keras. Kau mau merusak rencana? Suruh kau membunuh itu hanya pura-pura seolah-olah kau masih dalam genggamanku. Bunuh Tusing Sian tidak bisa. Dia bukan Tusing Sian sebenarnya apa? Dia. Dia adalah anak buah yang melanggar aturan diri dan dan seperti Tusing Sian, waktu kau masuk ke ruang sidang, pertunjukan itu hanya mau mengujimu saja. Satu lagi kejadian yang di luar dugaan, Pui Chiei pelan-pelan bertanya, Benarkah? Yifa Yauci berkata lagi, Ini tidak bohong. Kalau aku membohongimu apakah Pui Chiei akan memaafkanku? Pui Chiei menghela nafas dalam-dalam dari perbuatan ini, bertambah kelihatan betapa keji dan kurang ajarnya Fui Chiei itu, dia langsung mengangguk, Ya, bagaiman kau saja? Yifa Yauci berkata, Ingat, kau hanya boleh mendengar perintahku saja. Aku bilang apa kau lakukan saja. Pui Chiei mengatupkan gigi, aku sudah mengerti. Dia membuntuti Yifa Yauci keluar dari penjara bawah tanah, naik ke tangga, di luar sana ternyata adalah ruang sidang, ternyata Tusing Sian gadungan masih seperti semula terikat, di bangku kayu dijaga oleh dua orang alkojo. Karena sudah tahu keadaan sebenarnya, terlihatlah dia hanya dirias saja. Pui Chiei teringat kejadian tiga hari yang lalu pada saat itu Tusing Sian menyebut dirinya Ong Giok. Ternyata dari Feichen sampai bawahannya tidak ada yang tahu jati dirinya. Waktu itu dia merasa aneh ternyata hanya begitu saja kejadiannya. Yifa Yauci berkata, si baju ungu, bunuhlah dia tangannya menunjuk Tusing Sian gadungan di atas bangku kayu. Pui Chiei sama sekali tidak ragu lagi dia mencabut pakiamnya. Tusing Sian gadungan tidak berekspresi, mungkin dia telah ditotok. Pui Chiei angkat pedang langsung ditusukan ke ulu hatinya, tidak ada suara mengerang. Ketika pedang dicabut, darah menyembur seperti pancuran, pedang sudah dimasukkan lagi ke dalam sarungnya. Peristiwa ini dari mula sampai akhir hanya berlangsung dalam sekejap mati saja. Air muka Pui Chiei pun tidak berubah sama sekali karena yang dia bunuh adalah orang Shin Kiampang. Terdengar suara Shin Kiampang Chou dari balik di Raikain, bagus, jalankan rencara seperti semula. Yifa Yolchi mengangkat muka, memberi aba-aba supaya Pui Chiei mengikutinya. Di luar sudah disiapkan dua ekor kuda, dengan seorang satu tunggangan, mereka secepatnya meninggalkan perkampungan Shin Kiampang, sinar bintang di langit sudah teringgal sedikit sekali, sekarang sudah mendekati waktu subuh. Sepanjang jalan Pui Chiei merasa kesal dan benci campur aduk. Tadinya permainan catur yang bagus sudah diatur, tak disangka masuk gunung, pusaka hilang, pulang dengan tangan hampa, dengan kondisi yang begini, selanjutnya entah bagaimana. Keluar dari persimpangan sungai sampai di jalan umum, di ufuk timur mulai memutih, hari mulai terang. Yifa Yolchi berkata, mulai sekarang gerak-gerak kita diawasi, Pui Chiei sebenarnya ada di mana. Sudah dipikir-pikir Pui Chiei berkata, belum tahu, harus mencari orang yang bisa menghubunginya. Yifa Yolchi biar kata lagi, baiklah. Sekarang kita cepat-cepat menuju ke utara, nanti baru belok ke kiri, kita lihat apa bisa menghindar dari orang-orang yang membuntuti. Gerawan menjadi serius. Pui Chiei dan Yifa Yolchi melarikan diri beberapa pululi ke utara, kemudian mereka berbelok ke barat, tengah hari, sampailah di sebuah kota kecil di tepi sungai Teng Yifa Yolchi kemudian membuat rencana. Dua ekor kodanya diikat di depan sebuah toko besar di jalan utama, dengan kero diam-diam pergi ke ujung kota, mereka berdua pergi dengan berjalan kaki. Setelah mereka berdua jauh meninggalkan kota, masuklah ke dalam kota tiga ekor kuda dengan penumpang satu orang tua dan dua orang anak muda, orang tua itu memberi isyarat menyuruh dua anak muda itu turun terlebih dahulu. Dia menunjuk kedua ekor kuda yang diikat di depan sebuah toko, kemudian mengangguk dan langsung masuk ke dalam kedai kopi untuk mengintai, mereka memilih tempat di depan pintu agar mudah melihat sasarannya. Setengah jam kemudian orang tua itu memukul meja, dan berkata, selaka, kita telah terkecoh. Dua anak pemuda itu terkesiap, hampir bersamaan berkata, terkecoh. Orang tua dengan muka penuh kemarahan berkata, di depan penginapan itu bukan kedai kopi, hanya sebuah toko keperluan. Sehari-hari tidak mungkin mereka membeli barang-barang keperluan seperti itu, kita sudah tertipu siasat keong melepas cangkang. Tentu mereka sudah kabur. Salah satu pemuda itu berkata, mana mungkin. Itu penasihat. Orang tua itu berkata lagi, aku semalam dapat kabar kilat dari pusat, bahwa harus berhati-hati dengan penasihat Liu, tidak disangka benar-benar terjadi. Salah satu pemuda dengan perasaan tegang berkata, kepala cabang. Mungkinkah? Orang tua itu melotot, berkata, bukan soal mungkin tak mungkin, kenyataan sudah terjadi di depan mata. Dua jam yang lalu mereka tiba-tiba merubah arah perjalanan tanpa meninggalkan tanda, sudah tentu mereka ingin lolos dari pantauan kita. Pemuda yang satu lagi berkata, ini, apakah penasihat Liu menyukai si arang hitam itu? Orang tua dengan geram berkata, kau tahu apa? Si baju ungu memang seperti arang hitam tapi adik seperguruannya Pui Cie tampan luar biasa. Si pemuda menjadi khawatir, bertanya, sekarang kita harus bagaimana? Orang tua itu berfikir sejenak lalu berkata lagi, kalian berdua salah seorang menuju ke utara, satu lagi ke barat terus mengejar, aku akan mengirim berita darurat dulu ke pusat, nanti baru menuju ke selatan, ingat jangan menggoyang rumput mengagetkan ular, kalau ada titik terang, kirim berita secara rahasia. Sekarang langsung berangkat. Pui Cie dan Yifayao Chi setelah menyeberang sungai Teng terus memblok menuju ke utara, mereka memilih jalan yang kecil dan sunyi, matahari sudah turun ke barat, di depan mat mereka terlihat sebuah kelenteng yang sudah terlantar. Yifayao Chi menunjuk ke depan dan berkata, kita tak perlu lari membabi buta lagi, istirahatlah dulu di dalam kelenteng. Pui Cie mau tidak mau mengangguk. Mereka berdua segera masuk ke dalam kelenteng, terlihat rumput ilalang tumbuh setinggi orang, semua terlihat sangat terlantar, ruang utamanya penuh dengan sarang laba-laba, keadaan di dalam juga terlihat sangat parah, tidak ada tempat untuk berteduh, mereka berdua hanya bisa duduk-duduk saja di tangga. Yifayao Chi tertawa-tawa dan berkata, kelenteng ini kelenteng buda lapar atau dewa miskin? Pui Cie tidak ada selera untuk bercanda, hatinya terasa tertekan, tindakannya kali ini telah gagal total, ditambah lagi hutang budi kepada Yifayao Chi, yang mau tidak mau harus diterimanya, dia merasa tidak tahu harus berbuat bagaimana, Yifayao Chi berkata lagi, si baju ungu, bagaimana caranya mencari Pui Cie? Pui Cie dengan pelan menjawab, ini, sekarang aku belum bisa memberitahu Nona. Yifayao Chi berujar lagi, kalau begitu bukankah aku menjadi bunga dalam kaca bulan dalam air? Pui Cie berkata, tidak juga begitu, malah, Nona demi diriku telah mengkhianati Shin Kiampang. Yifayao Chi dengan kalem berkata, bukan demi dirimu, tapi demi diri Pui Cie. Kata-kata yang belak-belakan ini membuat muka Pui Cie menjadi panas. Tiba-tiba Yifayao Chi memukul Vipanya dengan keras, kita telah berbuat salah. Pui Cie terkejut, apa yang salah? Kita tidak boleh terlalu cepat menghindari orang yang membuntuti kita kata Yifayao Chi. Pangcu sebenarnya mau bunuhmu, berhubung pengintai berkata bahwa di Chao yang telah menemukan Pui Cie, maka aku memutar otak dan memberi ide memakai dirimu untuk memancing Pui Cie dan membiarkan dirimu pergi melawan Pui Cie. Jago-jago di Shin Kiampang semua sudah setuju dan akan memberi bantuan dalam gerakan ini. Waktu kita berangkat pergi semua sebenarnya hanya sandiwara saja, dan sekarang malah terjadi yang sebenarnya. Begitu kita meloloskan diri dari penguntip, mereka akan segera menyadari dan akan memburu kita sekuat tenaga. Aku malah takut pihak musuh tidak muncul. Met-meti musuh ada di mana-mana, kemanapun kita pergi kita akan tertekan. Bagaimana bisa mencari Pui Cie? Jangan khawatir. Yifayao Chi tiba-tiba berdiri, dengan geram berkata, Apakah sedang membohongiku? Pui Cie balik terkejut, membohongimu. Apa maksud perkataanmu? Yifayao Chi dengan wajah dingin berkata, Aku ingat, sewaktu di penjara bawah tanah kau menyanggupi membawaku menemui Pui Cie, Pui Cie telah muncul di Chaoyang, kau juga mengiakan, sekarang kita malah berjalan ke arah yang berlawanan. Apa maksudmu? Pui Cie berdiri perlahan-lahan, dia ingin menjelaskan semuanya tapi kata-katanya susah diucapkan. Sastrawan pengecut yang sengaja muncul sebagai Pui Cie maksudnya tentu untuk membingungkan pandangan dan pendengaran musuh sehingga dirinya leluasa menjalankan rencana. Rahasia ini mana boleh diberitahu? Berpikir sejenak dia lalu berkata, Aku jamin diriku sama sekali tidak membohongi Nona. Yifayao Chi sama sekali tidak mau mengerti, Baiklah. Kita segera balik ke Chaoyang. Bukankah kau berkata tidak peduli? Memang, tapi di Chaoyang pun belum satu tentu bisa bertemu dengan Pui Cie. Pui Cie musuh bebu yutan Shin Kiampang, Chaoyang markasnya Shin Kiampang, jika Pui Cie muncul di sana pasti ada sebabnya, dia tak mungkin berlama-lama di sana. Perkataanmu ini tidak masuk di akal. Dia muncul di Chaoyang pasti ada maunya. Mana mungkin cepat-cepat pergi lagi, kau jangan asal bicara saja, aku tidak ngerti apa maksudmu. Pui Cie tidak bisa menjawab memang apa yang dia katakan bukan alasan yang tepat, hatinya sedang mempertimbangkan apakah harus membuka jati diri yang sebenarnya. Tapi kalau jati dirinya sudah terbuka, harus bagaimana menghadapinya? Dia begitu mencintai Pui Cie. Kalau tidak ada hutangmu di atas pertolongannya, tentu dia tidak peduli, tapi, sekarang tidak boleh. Yifayal Chi mendekati Pui Cie, menengadahkan lehernya dan bertanya, apakah kau benar tidak membohongi aku nafasnya begitu dekat? Suaranya yang mendesah begitu membingungkan. Pui Cie pelan-pelan berkata, Nonaliu, aku harus berkata apa supaya kau baru per, perkataan belum habis, dia merasa tulang rusuknya kesemutan, beluk dia terjatuh, peristiwa lama terulang lagi, tenaga dalamnya sudah tersumbat lagi, hati dan perasaan Pui Cie tersentak, dia sama sekali tidak berpikir Yifayal Chi bisa bertindak begitu tiba-tiba, dengan suara yang bergetar dia berkata, Nonaliu, kau, kau apa-apaan? Yifayal Chi ketawa kecut beberapa kali lalu berkata, Si baju ungu, aku telah membohongimu. Aku menempuh bahaya, menolongmu dikarenakan mau bertemu Pui Cie mati hidupmu tidak ada sangkut pautnya denganku, karena kau tidak menepati janjimu, lebih baik kau ku bawa pulang lagi dan ku serahkan kepada pihak musuh. Urusan sudah memdesak, rasanya tidak mungkin lagi tidak membuka rahasia dirinya, kalau tidak ada bukti yang nyata, biar lidah. Tergantung bunga teratai pun dia tidak akan percaya. Setelah menghela nafas, Pui Cie terpaksa bertanya, Nonaliu, apakah kau pernah mendengar sebuah barang yang namanya pil pengubah rupa? Perkataan dari si baju ungu membuat Yifayao Cie menjadi bingung, sambil mengurut jidat dia berkata, Aku pernah mendengar, apa maksudnya berkata begitu? Aku sedang menyamar. Oh, kau, benar sedang menyamar aku, adalah Pui Cie. Yifayao Cie yang berbadan mungil tergetar hebat, dia mundur beberapa langkah, dengan suara gemetar dia berkata, Aku tidak percaya. Betul suaramu berubah karena obat juga. Yifayao Cie melangkah lagi ke hadapannya, meneliti beberapa kali pada Pui Cie, dengan terharu dia berkata, melihat romannya sih mirip. Tapi, tapi aku tidak percaya. Harus bagaimana baru kau percaya yang muncul di cao yang apakah rohmu? Ini, perbuatan temanku, dia sengaja berdandan miripku dan menampakkan dirinya dengan maksud untuk mengelabui identitasku. Benarkah begitu sedikit pun tidak bohong? Buktikan padaku. Pui Cie memasukkan tangannya ke dalam kantong baju mencari-cari, syukurlah, dia masih dilindungi oleh Tian, pil putih untuk mengembalikan wajah aslinya tidak hilang, pil itu tidak ikut disita oleh The E-Chen. Pil itu diambilnya lalu langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Yifa Yao Chi yang berdiri di sisi melihat dengan seksama dengan tertegun. Bulan sudah mulai menampakkan dirinya dari balik genting-kelenteng, cahayanya menyinari halaman yang terlantar. Hanya sebentar saja, Yifa Yao Chi menjadi girang sekali dan berseru, benar ternyata dirimu. Pui Cie menghela nafas, cepat buka totokan nadiku. Yifa Yao Chi sepasang metu indahnya bersinar-sinar, diam-diam memandangi muka Pui Cie yang terlihat sangat tampam, perasaan dan pandangan maktanya yang bergelora hampir tidak terlampiaskankan, lama sekali. Baru bertanya dengan suara manja, perlahan saja, aku mau bertanya dulu sepatah kata denganmu. Yifa Yao Chi menggigit bibir bawahnya, dengan suara yang bisa mengundang orang terpesona. Dia bertanya, kau suka aku tidak? Hati Pui Cie melayang, lama tak bisa menjawab, saat itu mendadak muncul satu suara yang amat dingin berkata, Nonaliu, kau benar-benar tidak tahu malu. Pui Cie dan Yifa Yao Chi bersamaan tersentak, Yifa Yao Chi menyentak berkata, siapa itu? Pui. Cie segera merasa keadaan menjadi tidak beres, dengan suara mendesak berkata, cepat buka totokanku. Yifa Yao Chi juga segera sadar, dia memutar badannya mengulur tangan, dalam waktu yang bersamaan segulung angin dari telapak tangan yang amat keras menerjang, Yifa Yao Chi terdorong sampai beberapa langkah, Pui Cie ikut terguling ke bawah tangga. Sesosok bayangan orang muncul dari dalam ruangan kelenteng yang butut itu, seorang tua berambut putih yang bermuka sadis, sepasang matanya bersinar seperti aliran listrik. Yifa Yao Chi merasa terkejut dan memekik, penasihat utama. Orang tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Liu Xianghe, tidak disangka kau adalah perempuan yang begitu murahan. Berani sekali mengkhianati perkumpulan, kalau aku tidak membawa kau pulang untuk dihukum sesuai dengan aturan perkumpulan, anggota yang lain tentu tidak akan bisa menerima. Muka Yifa Yao Chi menjadi amat jelek, badannya yang mungil bergoncang keras, dia mendekati Pui Cie ingin mencoba membuka totokannya, tapi orang tua berambut putih itu dengan satu tangan mendorong sambil memekik, kembali. Terdengar suara angin telapak tangan bercampur suara gemuruh, sangat menekutkan, Yifa Yao Chi terhempas dan terguling kembali. Pui Cie cemas sekali, totokannya tidak bisa terbuka, dia tidak bisa menolong Yifa Yao Chi, juga tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dalam suara angin yang menderu beberapa puluh orang seperti kilat telah tiba, mereka segera berpencar mengepung, Tikuang Beng juga berada di sana. Di antara orang yang datang ada juga seorang yang seperti orang terpelajar, begitu masuk Pui Cie langsung dicengkramnya. Yifa Yao Chi sekali lagi mencoba memburu. Pang, terdengar suara mengaduh, Yifa Yao Chi sudah dihempas lagi oleh satu dorongan tangan orang tua berambut putih. Dua orang pengawal segera maju, ke sebelah kiri dan kanan mengapit Pui Cie di kedua sisi. Pui Cie cemas dan marah bercampur aduk, hampir dia pingsan. Yifa Yao Chi segera memetik vipanya.